Gossipnya katanya semua capres, bohirnya sama juga, oligarki-oligarki juga. Orang nyumbang itu proporsional dengan elektabilitas kita. Jadi kalau kemungkinan menangnya tinggi, uang makin ngucut. Insya Allah kita bisa membayangkan satu kombinasi yang memang ketergantungannya kepada bohir tidak terlalu besar. Kalau yang nyumbangnya kenceng-kenceng itu, waduh ngeri itu, bayar kontan itu. Seperti yang kita bayangkan di dalam kenyataannya, semua itu pasti ada bohir. Dan tiga-tiganya tidak menolak permintaan bohir. Tapi bohir yang nyata-nyata injek dana duit banyak, pasti dia minta balas jasa. Kalau bohir ngasih ala kadarnya itu sedekah, nggak mengikat. Nih soal bohir nih. Gossipnya katanya semua capres, bohirnya sama juga gitu. Oligarki-oligarki juga. Kan saya juga pernah jadi kandidat di Jakarta dulu, independen. Jadi saya juga dapat kecurahan dana dari pengusaha-pengusaha besar gitu. Tapi nyumbangnya ke saya cuma 10 juta. Oh gitu ya. Ini karena lagi beredar ya Pak. Udahlah yang Anda bela itu sama juga kok. Gitu loh. Sama juga itu ada buktinya. Gue bisa kasih lihat kok dia lagi ngutang sama si bohir gitu. Betul. Apa itu kira-kira? Tapi nggak ada yang, jadi orang nyumbang itu proporsional dengan elektabilitas kita. Jadi kalau kemungkinan menangnya tinggi, uang makin ngucur. Kalau saya kan dulu calon independen, disurvey nomor 4 terus gitu kan. Nggak bakal masuk jadi nomor 1, ya dapetnya 10 juta itu. Oh gitu. Jadi harganya sesuai angkanya ya. Iya. Konglomerat ada yang nyumbang ketiga-tiganya dapet juga. Dapet juga ya. Karena buat konglomerat itu, buat pengusaha besar itu terlalu berisiko. Karena ini masih dinamis, ada kemungkinan juga yang menang nomor 1, ada kemungkinan juga yang menang nomor 3. Memang sampai sekarang kemungkinan menang yang paling tinggi nomor 2. Tapi kan dua putaran. Dua putaran. Bisa ceritanya lain. Mas EF waktu sama Ustadz kan bilang, ini yang menang bisa yang bukan nomor 1. Boleh jadi, ada kejutan. Seperti itu kan. Jadi karena memang karakternya susah orang untuk pindah kecuali ya Surya Paloh itu yang lain memang mudah-mudahan enggak gitu. Nah jadi, insya Allah kita bisa membayangkan satu kombinasi yang memang ketergantungannya kepada bohir tidak terlalu besar. Kalau yang nyumbangnya kenceng-kenceng itu, waduh ngeri itu, minta dibayar kontan itu. Misalnya, saya minta tambahan konsesi di bu kota baru dong gitu. Dapat berapa ratus ribu hektare lagi, saya minta nanti jatah distribusi air besi ya. Di sana kan air besi susah Ustadz. Jadi harus ngambil air di IKN itu 60 kilo sungai yang paling dekat itu. Nah, yang sekarang kita tahu yang udah ditunjuk itu perusahaannya Hasim. Nah, perusahaan lain kan kompetitornya, ah kalau Hasim Pala bisa jangan-jangan, bisa bagi-bagi gitu. Nah, dia harus masukin komitmen dan gitu kan. Loh, kalau menang kita bantu nih, tapi kalau menang jangan lupa kami dong. Itu udah biasa Ustadz di politik. Biasa ya. Karena begini, ada Kiai nanya ke saya. Ustadz, ini beredar katanya bohirnya sama aja gitu. Nah, jadi si Kiai Kiai ini juga di, di apa ya, di tekan juga oleh jamaahnya. Enggak usah lah bela-bela si Anu, apalagi atas nama agama gitu. Kan bohirnya sama aja gitu. Jawabannya gimana tuh buat Kiai itu terutama gimana jawabannya? Seperti yang kita bayangkan di dalam kenyataannya, ya semua itu pasti ada bohir. Pasti. Dan tiga-tiganya tidak menolak permintaan bohir. Tapi bohir yang nyata-nyata injek dana duit banyak, pasti dia minta balas jasa. Kalau bohir ngasih ala kadarnya itu sedekah, gak mengikat. Jadi dia tidak harus tunduk, patuh, dan taat kepada bohir. Tapi kalau faktanya, di satu, dua, tiga ini yang gede ada masing-masing. Masing-masing ada. Saya gak bisa sebut namanya. Politik Bansos. Dari sekarang yang sudah mulai berjalan, apa pandangan Bapak? Dan apa panduannya buat masyarakat? Ada siklus pemilu memang Bansos ini naik. Ada pos Bansos dan pos lain-lain. Nah kalau lain-lain kan biasanya sedikit Ustaz kan. Tapi lain-lain bisa lebih tinggi dari pos lainnya kan itu lain-lain yang istimewa. Nah di lain-lain itulah biasanya dimasukkan dan di Bansos. Dan menariknya sekarang Bansos itu tidak lewat Kemensos. Nah itu dia ya. Kemensos kerjanya apa sekarang Pak? Ya kan ada yatim piatu, anak terlantar, panti-panti asuhan, kalau ada bencana. Nah tapi Bansos tahun ini khusus ya untuk instrumen. Katanya lewat Menhan lagi? Bagai-bagilah. Ya kalau menteri yang ada kepentingannya ya iya. Menteri apalagi, ini untuk yang lain-lain ya di Patri kan, gak bisa lagi. Tapi itu memang agak sulit ya. Area-nya abu-abu gitu ya memang dananya ada. Nah yang harus kita prototi adalah jangan sampai minta tambahan Bansos diambil dari yang lain itu yang kita utarakan tadi Ustaz. Minta urut lagi dong gitu. Oke. Jadi dia gak puas-puas. Kalau dua periode barangkali kan perlu tambahan Bansos kan. Iya, iya. Kemudian Bansosnya di Rekayasa ada Bansos menghadapi perubahan iklim. Bikin-bikin aja pokoknya. Dikasihlah petani-petani, petani-petaninya. Saya heran orang-orang di luar Jawa kok tahan Ustaz. Di Bansos segala macam ini digelontorkan sebagian besar di Jawa karena Pak Jokowi kelihatannya ingin memastikan Jawa Tengah ini dia rebut gitu. Dan semakin belepotan dia di satu kawasan kan kita udah liat kan Pak Jokowi lewat yang disebutkan bukan Pak Jokowi lagi kan. Wah Pak Jokowi anis atau ganjar gitu kan. Kemudian ada acara Pak Jokowi belum habis acara udah pada pulang. Itu kan. Udah beda nih. Udah beda. Terus kemarin saya lihat di video gak tau PDU-nya atau benar atau salah. Ban Presiden Kempes itu. Terus dia jalan kan gak ada tuh yang merubungin dia lagi. Iya kan. Udah kelihatan itu. Nah itu ngegelontorkan ban sosnya harus lebih kenceng Ustaz. Semakin dia gak punya basis, seperti kita punya rumah makin tinggi kan fondasinya harus lebih kokoh gitu. Jadi karena orang ini udah gak, dasarnya udah gak suka, sogoknya harus sogok dalam tanda petiknya sogoknya harus lebih besar. Maka digelontorkan gak berhenti-berhenti. Nah temen saya cerita, ini gak jauh Ustaz, di Cianjur. Di Cianjur kemarin ketemu sama temen, temen saya sekarang pindah rumahnya dari Bintaro ke hutan, ke Sarongge sana. Namanya hutan Sarongge, istrinya juga sudah di sana gitu. Mas Faisal. Tiap minggu ada aja bahan sos. Minyak goreng lah. Kalau beras resmi, itu digelontorkan 10 kilo beras untuk 21 juta warga Indonesia yang tergolong tidak mampu. Nah itu kan yang disitu yang dimainkan-mainkan. Karena sekarang aparat di desa juga kan dicoba untuk ditalukan gitu. Jadi nanti yang prioritas, pendukung siapa? Ya ngaku aja misalnya kalau umat kita 0-2 Pak. Padahal nanti nosuknya gak 0-2. Kalau gak 0-2 gak dikasih. Nah kan seperti itu yang bahaya. Kita udah liatlah buktinya banyak kan. Jadi kita sikapi saja. Dan barangkali Ustaz lima tahun ke depan. Dan ke depannya kita sudah mulai harus mengajak rakyat untuk politik warga Ustaz. Supaya mengembangkan mau politik warga. Politik warga. Supaya warga itu tidak mudah dibohong-bohongi oleh politisi. Supaya warga itu tidak mudah diiming-imingi oleh uang. Yang dikasih lima ratus ribu, misalnya seratus ribu, tapi menderitanya lima tahun. Nah jadi kita ajaklah mulai dari anak-anak Ustaz yang mendirikan warga. Mendirikan politik warga. Karena kita bicara politik kan biasanya politik kekuasaan terus. Atau politik hubungan kekuasaan dengan bisnis. Tapi politik warga kita abai. Ayo kita tingkatkan kesadaran rakyat tentang hak-hak warga yang harus kita perjuangkan dan harus kita jaga agar tidak dipengaruhi atau didominasi oleh kepentingan-kepentingan segelintir oligarki itu. Terima kasih telah menonton!